Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mau berbagi resep tamuan herbal dan kersen sebagai obat diabetes Intro Kersen atau talok yang memiliki nama latin Muntindia Calabura adalah sejenis pohon sekaligus yang buahnya yang kecil dan manis berwarna merah cerah Begitu juga daun kersen atau daun talok dia kini bisa berhasiat untuk menurunkan kadar gula bagi penderita diabetes Hal itu karena daun ini mengandung senyawa kimia saponin dan glabonoid yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menyekresi hormon insulin yang bekerja untuk metabolisme gula Oke, bahan yang kita perlukan hanya 10 lai daun kersen dan 700 ml air mineral yang sudah matang Dan untuk mengolah daun kersen sebagai obat diabetes Langkah pertama, kita panaskan 700 ml gelas air mineral yang telah disiapkan tadi hingga benar-benar mendidih dan amangkah lebih baik tidak menggunakan panci berbahan nogang Setelah mendidih, kita rebus dan biarkan daun kersen tersebut hingga air rebusan tersisa setengahnya saja Lalu kita saring airnya ke dalam gelas Oke, untuk ramuan herbal daun kersen sebagai obat diabetes ini Anda bisa mengkonsumsi atau meminum air rebusan 2 kali sehari masing-masing 1 gelas Peringatan, rebusan daun kersen yang memiliki zat atau inflamasi dan antibiotik kuat ini dapat berubah membahayakan kesehatan tubuh Anda jika dikonsumsi secara berlebihan yaitu lebih dari 5 cangkir ukuran sedang setiap harinya Efek samping daun kersen juga biasanya disebabkan karena ketika mencuci daun kersen dalam keadaan tidak higienis Maka, kecilah dengan air yang bersih berulang kali Tidak dianjurkan diberikan pada anak usia dini atau sebelum berusia setidaknya 18 tahun Ibu hamil terlebih lagi yang masih hamil pada masa kehamilan muda yaitu antara 18 minggu sampai 3 bulan pertama dilarang minum ramuan ini Untuk meminimalisir efek samping yang timbul saat mengkonsumsi ramuan ini diharapkan untuk sering minum air putih Setiap ramuan obat pada dasarnya memiliki efek samping Namun, ramuan herbal memiliki efek samping yang jauh lebih sedikit dibandingkan obat kimiau biasa Terima kasih sudah menonton episode kali ini Semoga bermanfaat untuk sahabat herbal TV semuanya Kalian bisa like dan subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru kami Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!